Pemirsa, pemuda, dan mahasiswa merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dari kemajuan suatu bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya kisah historis masa lapau yang menceritakan bagaimana pemuda dan mahasiswa melakukan aksi nyata membersamai masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh PMII Kota Jambi pada Sabtu 25 Mei 2024. Berikut ini liputannya untuk Anda. Bertempat di Balai Latihan Kerja Kota Jambi, Sabtu 25 Mei 2024, PMII Kota Jambi menggelar kegiatan denor darah yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan juga mahasiswa. Dikatakan oleh Muhammad Royhan, selaku ketua cabang PMII Kota Jambi dengan didampingi staf pengurus. Pihaknya tua melakukan persiapan ini dua minggu sebelumnya. Dan kegiatan ini sendiri turut mengundang Palang Merah Indonesia Kota Jambi sebagai pelaksana. Lebih lanjut, Royhan menjelaskan agenda ini sendiri merupakan bentuk bahwa pemuda dan mahasiswa khususnya PMII hadir di tengah masyarakat dan ikut serta memberi solusi terhadap problem yang ada. Dengan donor darah ini lanjut ya, maka pemuda mahasiswa telah ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan yang mana tentu ada saudara-saudari di luar sada yang membutuhkan jarah untuk pengobatan. Alhamdulillah kami dari Jambi Kota Jambi menyiapkan kegiatan donor darah ini sekitar 2 minggu. Alhamdulillah pada akhir ini sekitar 20 berserta ikut donor darah. Untuk kegiatan ini sendiri bang, berapa anggota yang kita ikut sertakan bang, kota PMII? Kalau untuk anggota pemusahaan itu ada sekitar 30, dia ujian saya ada mulai selama pemain di Jambi Negara dan dia wadah-wadah di Jambi, dia selagi sambak saya. Bang, untuk pelaksanaan kegiatan ini, ini kegiatan perdana atau sudah ada sebelumnya bang? Dan ke depannya bagaimana? Kalau untuk kegiatan donor darah, di Ketua Caman Seru ini sedana, maka dari itu jaman penonton saya, saya melakukan aksi lima negara untuk masyarakat sekitar juga. Ada nggak bang harapan untuk anak muda nih bang, khususnya mahasiswa yang ragu-ragu donor darah ini gimana bang harapannya? Harapan saya selaku Ketua Caman Tampungur, darah banyak kepada mahasiswa ataupun pemuda untuk ikut berpartisipasi donor darah, karena darah-darah yang menyelamatkan kita semua. Terima kasih telah menonton!